Jadi kalau ada yang bilang kompresornya rusak itu hoak Itu 100% hoak itu 100% bohong bang Dan kalau ada yang bilang freonya abis itu tambah bohong lagi Bagaimana caranya mengatasi kulkas LG 2 pintu Kulkas 2 pintu penuh dengan batu es Oke semuanya teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Netatum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh loksu behana watala Hari ini saya akan memberikan sebuah ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kulkas LG 2 pintu Kulkas 2 pintu penuh dengan batu es Jadi kulkas ini batu esnya penuh banget Banyak banget batu es di atas Kemudian menyebabkan yang atasnya dingin bawahnya gak dingin Atasnya dingin bawahnya dingin Apa yang harus dilakukan silahkan teman-teman diperhatikan Disini banyak banget timbul Ah ini masih ada sisa nih bang Nih teman-teman nih disini masih ada sisa tuh bang Tuh ada batu esnya nih bang Nih bang tuh kelihatan gak bang Nih teman-teman nih Di ruangan atasnya ini penuh dengan batu es Nah tuh Tuh penuh dengan biang es penuh dengan batu es Kelihatan bang Satu informasi penting yang akan saya sampaikan sama teman-teman nih Tolong dicatat baik-baik ya Kalau kulkas anda banyak sekali batu es di atas Banyak sekali batu es di atas Itu tidak mungkin Tidak mungkin mesinnya rusak Dicatat baik-baik Kalau kulkas anda batu esnya penuh di atas Itu tidak mungkin kompresornya rusak Dicatat baik-baik Takutnya anda ketemu oknum bang Ketemu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Dibilang mesinnya jebol Itu tidak mungkin Gak mungkin mesinnya rusak Kalau atasnya ini penuh dengan batu es Yang kedua Gak mungkin kulkas anda preonnya habis Itu kemungkinannya gak mungkin Gimana maksudnya bang Gak mungkin ya Impossible kalau bahasa bulenya Impossible gak mungkin Kenapa? Karena si preonnya sudah terbentuk Kompresornya sudah jalan Sudah memproduksi batu es Artinya itu preonnya masih bagus Kompresornya masih bagus Jadi kalau ada yang bilang Kompresornya rusak itu Hoak Itu 100% hoak Itu 100% bohong bang Dan kalau ada yang bilang Freonnya habis itu tambah bohong lagi Lalu barang apa yang diganti mas Andrei Bisakah kita perbaiki secara mandiri? Jawabannya adalah bisa Anda bisa perbaiki hal ini secara mandiri Nah ini kita Geser ke kiri ya Kita ini untuk yang buat Apa bang? Buat nyaro batu esnya Kita geser ke kanan Geser Geser Nah Nah jatuh ya Selanjutnya apa? Kita buka bos ini satu nih Dapat? Ya Bos ini kita buka Kemudian kita tinggal tarik ini ke luar Kalau misalnya pada saat Anda tarik ke luar ini keras Ini jangan sekali kalian Anda paksa Ini kita siram dulu bang Ini kita siram dulu pakai air Nah Dapat? Siram pakai air Mas Andrei kalau disiram kayak gini Ntar nyetrum Kagak Kagak bakal nyetrum Teman-teman Ya Aman Kenapa gak nyetrum? Karena di dalamannya udah banyak batu es Batu es itu kan air Aja Air aja kagak nyetrum Batu esnya kagak nyetrum Apalagi air Intinya gak bakal nyetrum Karena di dalamnya juga udah di Kasih ini kok Isolasi bang Isolator Nah Kita coba songkel Pelan-pelan Songkel satu Songkel lagi satu Nah Songkel Nah Tarik Nah Tuh Nih Ini bukan huak bang Bener-bener nyata nih Batu es ini nih ya Ini udah bisa dipastikan Kalau mesin Anda masih bagus Ya Ini bisa dipastikan Kalau mesin Anda masih bagus Bukan mesinnya yang rusak Kalau mesinnya rusak Gak mungkin batu esnya sebagus ini Ini ya Batu esnya banyak Kita tinggal lepas Yang penting jangan dipaksa Kalau dia keras Jangan sekali-kali dipaksa Oke Songkel Songkel Tarik Nah Songkel Tarik Nah Nah ini udah Lepas bang Nah 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 Tuh Pak Disini ada soket kipas disini Dapat Nah Ini Nah ini dia Banyak sekali Batu es Ya Konsepnya adalah Kulkas ini seharusnya Dia ini teman-teman Ya Konsepnya harusnya Kulkas ini adalah Pada saat Batu es sudah Tebel seperti ini Sistem depros akan beraksi Ya Sistem depros akan beraksi Akan mencairkan Ya Mencairkan batu es-batu es yang nongol disini Ya Mencairkan batu es-batu es yang nongol disini Dan akan tembus Akhirnya kesini nih bang Nih disini ada pembuangan nih Nah Akan tembus kesini Normalnya seperti itu Ya Tapi yang terjadi adalah Disini gak keluar nih Nah nih 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 teman-teman nih Mampet Noh Semoga bisa ngeliatnya ya Nih itu Mampet nih Ini 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 adalah salah satu penyebab Nah nih Karena apa Karena ini bisa menyebabkan Atasnya jadi batu es yang tebal nih Nah Nah tuh Nih Ini tebal banget teman-teman nih Nih bang Bang Tauhidin tuh Disini mampet bang Tauhidin Tuh Mampet nih Kita siram lagi dari atas bang 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Nah nih Barang ngapain mau salah nih Perhatikan baik-baik nih Fokus ini Nah nih Ini dia Barang yang Yang bermasalah teman-teman Nah nih Ini namanya apa Namanya adalah Sistem defrost Nah nih Sistem defrost anda Yang bermasalah Sistem defrost anda Yang sudah rusak Nah nih Nah nih dia nih Ini namanya adalah Sistem defrost Alat ini Yang bermasalah ya Anda ganti barang ini Masalah beres Kalau misalnya ganti gimana mas Tandai nih Perhatikan baik-baik Cara ngegantinya Ini kita tinggal potong Potong seperti ini Jeder Nah potong Anda kasih defrost yang baru Nah Nah Ini yang lama Ini yang baru Pasang Jeder 0 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Habis itu kita pasang nih Pasang seperti semua Seperti ini 0 0 0 0 0 rupiah Seperti ini Yang erat ya Pake kabel tis Nah Habis itu apa Barang yang kedua Ada ganti ini Ini nih nih Barang yang kedua Emang disini nih Defrost Vius Dan ini barang yang kedua 0 0 0 0 0 rupiah Nah ini barang kedua nih Ini namanya Barang yang kedua Namanya apa Namanya adalah Timer Nah ini Namanya adalah timer Anda ganti juga Barang ini nih Perhatikan baik-baik Contoh ini temernya ya Ini temer yang kedua ya Pada setanda ganti temer Anda masanya kayak gini nih Ya Masanya kayak gitu Ini kan temer lama Ini temer baru Ya Masanya kayak gini Ini cabut Ya Soket yang ini cabut Nah nih Ini pastikan pembatasnya Ada pembatas nih bang Kalau mau di zoom Di zoom nih Ini kan ada pembatas Ini pembatas Ini pembatas Ini pembatas Anda nyopotnya Satu persatu teman-teman Kayak gini nih Caranya masalahnya nih Kayak gini Lepas satu Nah lepas Pasang disini nih Dapat Nah pasang disini teman-teman nih JDR Kalau bingung dipoto Cekrek 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 Gitu Kalau bingung dipoto dulu Ini udah Pasang bang Seperti semula lagi bang Oke udah Yang tidak kalah penting Dan ini adalah Sebuah SOP Kalau di bengkel kami Itu namanya SOP Standar Operational Procedure Apa itu SOP nya Ini sebentar Jalur ini Jalur ini harus tembus Ini di lubang ini harus ditusuk Ditusuk-tusuk terus dengan menggunakan kabel Nah harus benar-benar tembus sampai ke atas Setelah anda sudah rasa bersih Anda tinggal pasang seperti semula 0 0 0 0 0 0 rupiah Nah ini soketnya Soket untuk kipasnya nih Ini masangnya gak bisa bolak-balik Masangnya gak bisa bolak-balik Jadi anda gak usah khawatir ketuker Masangnya gak bisa bolak-balik dia Jadi anda gak usah khawatir ketuker Kalau masangnya gini gak bakal masuk dia Masangnya harus kayak gini dia Nah Dapat Nah ini Kluk Pasangnya bang 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Nah Dan apa Dan masalah tuntas teman-teman Masalah tuntas masalah beres bang Cuma diganti bang ini nih Satu namanya defrost Satu namanya timer Namanya kalau di andetatum Namanya sistem defrost Sistem defrost plastikan ada ganti Dengan yang berkualitas Masalah beres masalah tuntas Oh iya harganya berapa nih Harganya adalah Puluhan ribu rupiah Harganya adalah Puluhan ribu rupiah Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tau Bengel andetatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andetatum